Empat bulan terakhir, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian Kabupaten Patanghari mendata pencari kerja mengalami peningkatan signifikan untuk mendapatkan kartu kuning atau AK1. Sedikitnya terdata 750 orang pencaker di Patanghari. Meningkatnya angka pencari kerja tersebut dikarenakan pemerintah setempat sempat membuka lawangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian Kabupaten Patanghari mendata terhitung sejak Januari hingga April 2023 lalu. Angka pencari kerja mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 750 orang untuk mendapatkan kartu kuning. Fungsional pengantar kerja Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian Kabupaten Patanghari Irawati mengatakan ratusan pencaker yang membuat AK1 tersebut terlihat mengalami peningkatan pada bulan April 2023 dengan total 658 orang sedangkan 92 orang terdata di semester 1. Usia pelamar rata-rata di atas 17 tahun dengan jenjang pendidikan terbanyak yaitu sarjana. Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian Kabupaten Patanghari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian Kabupaten Patanghari Banyak sebanyak 658 orang. Untuk ada lagi di kesehatan sama biasa perusahaan yang buka lawangan. Mencari informasi biasanya itu ke perusahaan yang membuka lawangan, seluruh perusahaan yang ada di Batanghari ya. Kalau memang mereka buka lawangan, kita bisa informasikan kepada masyarakat di Batanghari bahwa perusahaan tersebut membuka lawangan. Iraw menambahkan membeludaknya angka pembuat kartu kuning dikarenakan pemerintah membuka lawangan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan saat ini dari ratusan orang tersebut, 658 orang di antaranya telah melaporkan kembali kartu kuning sebab mereka telah dinyatakan lulus. Sedangkan untuk yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan di perusahaan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.